Pemirsa untuk memperingati hut ke-100 pemadam kebakaran atau Damkar yang jatuh pada tanggal 1 Maret, PMK Badung menggelar apel yang dipusatkan di lapangan Pus Pembadung Manguprajo Mandala. Bagi peringatan hut Damkar tahun ini pun semakin istimewa, karena Damkar Badung berhasil meraih peringkat 3 nasional dalam kegiatan skill competition yang digelar di Pekanbaru Riau 6 Maret 2019 lalu. Di pimpin Sekda Badung Iwayan Adi Arnawe, apel peringatan hut ke-100 pemadam kebakaran atau Damkar digelar Pemkap Badung dipusatkan di lapangan Pus Pembadung Manguprajo Mandala yang diikuti para kepala perangkat daerah jajaran Damkar Badung serta ASN di jajaran Pemkap Badung. Sekda Badung Iwayan Adi Arnawe dalam sambutannya menekankan peringatan hut Damkar harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh personel Damkar Badung untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, mengingat Badung merupakan barometer pariwisata Bali hingga nasional. Dengan moto pantang pulang sebelum api padam, walau nyawa taruhannya, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung juga harus selalu siap mengembang tugas dan tanggung jawab, mewujudkan visi-misi dan program serta kebijakan Bupati Badung. Sementara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sejauh ini Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung telah menambah jumlah pos Damkar dari 8 pos menjadi 11 pos serta penambahan personel menjadi 338 orang staf operasional untuk mendukung peningkatan pelayanan selain menambah sarana-prasarana operasional. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badung akan selalu meningkatkan kesiap siagaan di semua pos yang ada di Kabupaten Badung, baik dari ujung utara, pos pelago, sampai ke ITDC dan BPG di Pecatu di sana. Sehingga sumber daya manusia yang kita miliki ini perlu ke depan kita tingkatkan. Sedangkan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Damkar Badung juga membentuk Damkar Terpadu melibatkan 14 instansi terkait untuk mempercepat respon time dan evakuasi korban. Selain juga rutin mengikuti penyuluhan, latihan dan lomba, serta peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Memiliki kualitas SDM yang baik, tak heran jika Damkar Badung pun sukses meraih peringkat 3 pada lomba skill competition yang dilaksanakan saat peringatan hut Damkar Nasional di Pekanbaru, Riau, 6 Maret lalu. Dari Badung, Bagus Alit Ainus melaporkan.